assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar kalian semua semoga sehat selalu ya teman-teman gak kayak aku nih lagi gak enak badan dan suara aku bisa lihat sendiri ya kayak gini oke dan sampai jumpa di video kali ini aku akan memberikan tutorial kepada kalian tentang trik terbaru, nuyul di aplikasi atau game candy kabom teman-teman jadi disini aku menggunakan VPN baru dan disini nanti aku akan tunjukin main di jam berapa ya teman-teman aku gak pake speed VPN atau VPN free, VPN melon dan lain-lain teman-teman terus aja pertama-tama disini kita akan lihat nih atau cek berapa pendapatan DMku kali ini ya oke kita nonton iklan ya disini aku gak edit-edit kepada kalian nanti dikira aku ngebohongin kalian ya teman-teman teman-teman disini gak aku edit gak aku skip iklannya ya langsung aja disini kita akan cek oke sabar nanti aku akan tunjukin aku main di jam berapa ya kali ini karena itu mungkin suatu apa ya kalau di jam itu adalah suatu apa sih kayak keberuntungan gitu di jam itu bisa biasanya dapet diamond banyak teman-teman nanti aku akan tunjukin pada kalian main di jam berapa aku kali ini ya langsung aja kita akan sila gini oke kita lihat dan ternyata disini aku dapet 12.454 diamond teman-teman disini aku menggunakan VPN baru oke disini kita akan tes 3 kali apakah pendapatan DM ini masih tetap atau enggak ya teman-teman oke ini kayaknya aku juga beruntung deh aku baru main di jam ini dan ternyata pendapatan DMku sampai 12.000an teman-teman kemudian untuk nanti disini kita juga akan tes di game lainnya di game happy fruit atau di game lainnya ya oke langsung aja disini kita akan cek kita akan tes 3 kali di game kayak di kabom ini ya teman-teman disini gak aku skip ya nanti dikira aku ngajin-ngajin para kalian atau ngebohongin kalian oke langsung aja kita akan silang dan ternyata tetap disini aku dapet 12.454 diamond teman-teman oke kita akan tes sekali lagi ya dan disini aku akan tunjukin pada kalian pakai VPN apa oke ini adalah yang terakhir kali apakah masih tetap dapet 12.454 diamond teman-teman oke kita akan tes lagi ya teman-teman atau kita akan cek lagi untuk yang terakhir kali ini disini gak aku skip tetap gak aku skip ya karena nanti dikira ngedit lagi para kalian karena ada tuh orang-orang yang berpikiran negatif di channel ini atau di channel duniaid dikira aku ngebohongin kalian dan atau ngebohongin viewer teman-teman oke gak aku skip ya kan bisa lihat tuh jalan iklannya mesti jam iklannya yang akan kita silang gak aku skip teman-teman langsung aja kita akan silang kita akan cek terakhir kalinya teman-teman dan masih dapet 12.665 diamond teman-teman langsung aja kita klaim ya oke main jam berapa dan pakai VPN apa kak oke pertama teman-teman disini aku akan tunjukin kepada kalian disini aku pakai VPN apa teman-teman disini aku pakai VPN sebentar pakai quark VPN kalian bisa lihat ini ini adalah logo VPNnya teman-teman kalian bisa cari sendiri ya di playstore VPN ini langsung aja kita akan buka VPNnya ya disini kita akan sambungin VPN ini teman-teman oke kalian bisa lihat disini aku nyambung ke unit state kemudian servernya sebentar bentar ya ada iklan biasanya kalau gak bermaksudnya gratis ya gini emang ada iklan teman-teman langsung aja kita scroll ke bawah disini aku pakai VPN unit state 22 teman-teman dengan kalau di jam segini tuh apa ya pingnya tuh stabil kalian bisa lihat ya pingnya sampai 169 jadi kalau ping stabil atau jaringan kalian stabil aku bisa pastiin bahwa pendapatan diamond kalian akan banyak teman-teman oke disini kita udah sambungin kalian bisa lihat namun disini VPNnya tuh ada batasan teman-teman kalau gak salah tuh kemarin aku udah nyoba VPN ini batasannya tuh 1 jam teman-teman dan tuh kalian ingin menambahkan batasan ini menambahkan batas VPN karena ini kan VPN gak gratis ya atau kita pakai VPN yang gratis jadi ada batasan waktunya kalian bisa tambah get free time ini teman-teman disini biasanya kalian disuruh nonton iklan kalian klik aja kayak gini oke kalian disuruh nonton iklan nanti iklan newsnya waktu koneksi VPN kalian bertambah oke sabar nikah lagi gak pakai teman-teman oke kita close lagi ya VPNnya kita buka lagi biasanya nanti bertambah kalau kita nonton iklan di VPN ini nanti waktu gratis untuk koneksi VPN ini nanti bertambah teman-teman oke kita get free lagi nah disini kita disuruh nonton iklan ya oke kita akan menambahkan durasi VPNnya ya karena tadi kurang sekitar 10 menit lagi kita pakai VPN ini karena VPN ini gak gratis atau kita pakai VPNnya gratis ya sorry kalau kalian ingin upgrade ke premium itu lebih baik sih namun per bulannya biasanya sampai berapa ya gak tau aku lupa teman-teman kalau misalnya di atas 100 ribuan deh untuk upgrade ke premium oke kita lihat apakah waktu VPN koneksi VPN kita bertambah ya nah ternyata kalian bisa lihat ya disini free timenya atau waktu koneksi VPNnya pertama tadi kurang 10 menit lagi disini tinggal 38 menit lagi teman-teman jadi begitu untuk kalian menambahkan koneksi VPN di quark VPN ini oke main di jam berapa sih kak langsung aja aku tunjukin kepada kalian disini aku main di jam berapa ya dan kalian bisa lihat disini aku main sekitar pukul pukul sorry duh sampai classic lagi teman-teman kurang fokusnya aku oke disini aku main sekitar pukul 4 jam 4 lewat lebih 44 menit ya atau jam 4 lebih 45 menit baru nambah 1 menit teman-teman jadi disini aku baru bangun dan mau solat subuh dan aku coba main di game game di gabung dan ternyata aku beruntung main di jam ini teman-teman langsung aja disini kita akan tes lagi kita akan koneksi lagi ya langsung aja kita konek ke unit state 22 ya oke disini aku konek lagi ya kalian bisa lihat masih konek dengan server unit state 22 teman-teman nih kalian bisa pakai server ini atau kalian bisa coba server yang unit state ini sama aja dengan Amerika ya ini aku pakai yang 22 teman-teman oke langsung aja disini kita akan kembali ke game candy kabelnya teman-teman oke disini kita akan tes lagi apakah masih dapat sekitar 12 ribu diamond oke langsung aja kita tes oke kita akan tes sekali lagi ya kita disini kita coba nonton iklan lagi teman-teman oke kalian bisa lihat ya disini aku main jam 4.46 dengan server server atau pakai quark VPN teman-teman oke kita kembali lagi kita disini nonton iklan lagi sebentar ya lagi loading teman-teman oke kita tes buka VPNnya berjalan ini jalan ya ada VPN quark VPN kalian bisa lihat ini quark VPN dengan speedy VPN maksudnya ini VPN yang cepat ya speedy VPN itu cepat teman-teman namun VPN cepat pakai quark VPN oke langsung aja disini kita disuruh nonton iklan nih kita akan lihat lagi apakah masih dapat 12 ribu diamond seperti kita awal tadi ya mungkin turun-turun sedikit sih teman-teman perkiraanku sih disini gak aku skip lagi karena aku takut nanti dikira bohongin kalian lagi ya oke langsung aja kita akan silang dan ternyata disini aku dapet masih 11.524 diamond teman-teman dan disini masih sangat stabil ya disini gak aku ubah lokasi HP ini gak aku ubah lokasi atau gak ubah bus HP ini disini aku murni langsung pakai VPN atau connect VPN ya teman-teman selanjutnya kita claim kita akan cek sekali lagi ya oke langsung aja kita akan silang dan ternyata masih dapet 11.524 diamond dan ini real-real aku live main di game ini sekitar pukul jam 5 sore sorry jam 5 pagi teman-teman sampai gak fokus lagi ini aku ngomong nih kalian bisa lihat ya ini aku live jam 4,48 oke teman-teman disini kita akan cek lagi nih di aplikasi atau di game lainnya seperti kita tes di game call blast fever teman-teman oke kita akan cek lagi oke teman-teman langsung aja kita akan tes disini apakah dengan VPN atau koneksi VPN yang sama dengan quad VPN dengan server unit state apakah walk juga di game ini apakah di game candy kabom aja oke ini langsung aja udah muncul nih kotak hadiahnya teman-teman langsung aja kita klik ya biar gak lu lama kita akan tes di game ini apakah walk atau enggak teman-teman oke bentar lagi langsung aja nanti kita silang ya oke kita akan lihat di color blast fever apakah walk atau enggak teman-teman dan ternyata di color blast fever disini walk teman-teman disini kita dapet sekitar 6689 diamond jadi untuk kesimpulannya di game candy kabom walk di color blast fever juga walk teman-teman jadi kalian bisa coba aja di game lainnya namun aku sarannya sih ketika kalian coba main dengan caraku ini di candy kabom walk kalian main di candy kabom aja karena lumayan dapet diamondnya kalian gak bisa coba aja di game-game lain kayak aku kayak gini biasanya nanti bisa turun teman-teman oke teman-teman kalian bisa coba trik ikim kalian bisa coba trik aku ini semoga kalian berhasil kalian bisa coba aja namun aku gak pastiin karena di step device itu beda-beda teman-teman kalian bisa aja di jam ini ya dan disini aku mungkin agak beruntung di jam ini dan dapet sekitar 12.000 diamond di candy kabom ya di game ini juga dapet lumayan banyak teman-teman oke teman-teman kalian bisa coba aja dengan VPN walk VPN dengan saver unit state 22 atau pake unit state yang lain juga gak apa-apa dan main di jam 4,53 teman-teman oke semoga kalian berhasil karena aku biasanya tuh step device beda-beda ya dengan kecocokan VPN yang beda-beda terima kasih telah-beda ya